Super Idol di Showroom, Domini, To, Tem, Bay, Don, Si, Yong, Go, Domini, Yau, Ye Ba, A, I, My, U, T, U, R, T, N, I, G, Y, Y, O, Ye Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya Pada kesempatan kali ini, movie rastis motorita yang alur film yang berjudul Epic Ini adalah film animasi komputer tiga dimensi bertema drama fantasi petualangan berdasarkan buku anak The Leaf Man and The Brave Good Bugs Film ini diproduksi oleh Blue Sky Studios dan disutradarai oleh Chris Wage Disulisuarakan oleh Amada Seyfried, Colin Farrell, Josh Hutcherson, dan masih banyak aktris terkenal lainnya Film ini pun mendapat rating 6,6 dari 10 versi IMDB Menggambarkan sebuah pertempuran dalam hutan antara kekuatan baik dan jahat Film Epic ini bercerita tentang seorang gadis remaja yang menemukan dirinya dalam dunia rahasia Disana dia harus membantu para rakyat yang terdiri dari makhluk-makhluk aneh Namun mereka semua menyenangkan Dia membantu untuk menyelamatkan dunia mereka dan sekaligus menyelamatkan dunia nyata Akankah film ini se-epik judulnya? Kalau gitu gak banyak bahasa-bahasi lagi deh Langsung aja, you mau virasli ceritain? Ada seorang manusia bernama Bomba Ia meneliti kehidupan yang ada di hutan Kemudian saat melihat seekor burung jatuh Nah jatuhnya burung tersebut karena terjadinya sebuah pertempuran antara kehidupan dan kebusukan Makhluk busuk yang mereka kalahkan jatuh dari gagaknya Tepat di kaca mobil yang ditumpangi Mary Mary yang hidup di kota sekarang lagi pulang kampung nih ke rumah ayahnya Mungkin karena kepergian Mary dari rumahnya yang terlalu lama Membuat mereka sangat gugup untuk saling berbicara Bomba ayah Mary sibuk dengan kamera sensor yang ia pasang di setiap sudut hutan Ia memperhatikan setiap gerak gerik yang terjadi Mencari sebuah kebenaran tentang makhluk kerdil yang tidak terlihat oleh manusia biasa Mereka adalah para pasukan daun Terus juga bukan mereka aja Masih banyak makhluk kecil yang tinggal di hutan itu Salah satunya adalah pemimpin dari semua prajurit daun yang bernama Ronin Ia sedang menghadap ratu mereka Ratu Tara Untuk memberi laporan bahwa anak buah musuh mereka yang bernama Bagun mulai menyerang Penyerangan yang ia lakukan adalah untuk mengacaukan ratu yang ingin memilih penerus Karena kesempatannya cuma 100 tahun sekali Jadi pemilihan penerus harus berhasil Atau hutan tidak memiliki masa depan Salah satu prajurit busuk berhasil kabur Ia melaporkan bahwa pemilihan penerus ratu akan dilakukan di luar batas mereka Untuk itu Mandrake berencana untuk menghancurkan ratu Agar tidak ada lagi penerus yang bisa menghidupkan hutan Hari ini ratu mengadakan parade Di antara para prajurit Not datang paling terlambat Keterlambatannya membuat Ronin marah Namun Not marah balik Ia gak mau dipaksa buat jadi prajurit Karena dia pengen nikmatin hidupnya sendiri Lalu ia pun pergi gitu aja Di sisi lain Mary melihat kelakuan bapaknya aneh Karena ia terlalu terobsesi dengan mahluk kerdil Yang membuat ia kehilangan pekerjaannya Juga ditinggalkan istrinya karena Yang diceritain bomba ini belum ada buktinya Mereka jadi menganggap si bomba ini gila Terus juga Mary mulai ngerasa risih nih Sama yang dikerjain oleh ayahnya Dia pengen ayahnya berhenti untuk mengerjakan hal kayak gini Kemudian alarm keras berbunyi Di tengah percakapan serius mereka Yang mana itu menandakan suatu hal terjadi Lalu bomba pun pergi untuk melihatnya Ia ingin membuktikannya sendiri kepada Mary Tapi Mary udah terlanjur males tuh Ia memutuskan untuk pergi dari rumah itu Namun sebelum pergi Mary ngejar anjingnya Ozzy ke dalam hutan Sementara ini parade masih terus berlangsung Ratu dikawal ketat oleh prajurit daun Pergi untuk memilih sebuah kuncup Di antara banyaknya kuncup di danau itu Kuncup pilihannya ada di dekat dua kyong racun Yang bernama Mab and Grab Kemudian Ronin mengetahui tanda kehadiran dari para bogan Bener aja nih panah yang ia tembakan Mengenai salah satu dari mereka Dan ternyata selama ini mereka berkamuflase menjadi kulit pohon Mereka langsung nyerang ke arah ratu Gak tinggal diam pasukan daun terus melindungi ratu mereka Bogan bukan cuma dari pohon aja Ada lagi yang nongol dari dalam air Mereka menarik kuncup-kuncup yang ada di danau itu Beruntung ratu masih bisa menyelamatkan dirinya Namun ia masih harus berhati-hati dengan serangan yang membuat busuk dari para bogan Serangan terus berdatangan Ratu harus bisa selamat bersama kuncup yang dia bawa Namun sangat disayangkan Waktu tinggal kabur doang Ratu terkena serangan dari Mandrake Dan ia pun terjatuh Mary yang nyari Ozzy di dalam hutan malah ketemu sama ratu yang jatuh di depannya Kemudian ratu memberikan sisa kekuatan kehidupannya ke kuncup itu Secara refleks Mary pun menangkap kuncup tersebut Suatu pengorbanan yang besar dari seorang ratu Kuncup telah dipegang Mary Tapi ia belum menyadari bahwa tubuhnya sudah menyusut Ratu meminta tolong ke Mary untuk membawa kuncup itu ke Nip Galu Soalnya kuncup yang ia pegang bukan cuma kuncup-kuncupan Itu merupakan nyawa hutan Semua sisa kehidupan ratu sudah diberikan ke dalam kuncup itu Ratu mulai memudar Wujudnya pun menghilang menjadi debu Lalu para prajurit memberikan penghormatan terakhirnya Mary belum sadar juga nih kalau dia nyusut Setelah melihat hal yang ada di sekitarnya Ia mulai kaget dong karena tubuhnya yang menjadi sukuran semut Sesuai dengan arahan ratu Mary disuruh membawa kuncup ke Nip Galu Map and Grab juga ada di sana Ia mengaku sebagai penjaga kuncup Lalu mereka juga akan ikut pergi Sedangkan di tempat yang berbeda Not seorang mantan prajurit daun Lagi sibuk ikut balapan liar burung Ia menganggap kalau disinilah tempat yang cocok dengannya Not menjadi pemenangnya Namun kemenangan Not tidak membuatnya senang Ia malah disiksa sama Bufo Karena tidak mengalah sesuai kesepakatan Kemudian Ronin datang melerai mereka Ia datang bukan untuk menyelamatkan Not Atau merekrutnya kembali ke prajurit daun Ia datang untuk memberi kabar Bahwa ratu sudah meninggal dan mengambil salah satu burung miliknya Namun sayangnya Bufo mendengar kabar tersebut Setelah mendapatkan burung Mereka terbang menuju ke Nip Galu Dan di perjalanan mereka melihat bagian hutan yang sudah menjadi busuk Yang mana kita tahu pasti mendek dan pasukan Bogan lah yang melakukan itu semua Dari bawah keluar ribuan burung gagak yang dikendari dari para Bogan Dan menyerang mereka Serangan panah Bogan membuat Not dan Mary terjatuh ke dalam serang tikus Nah tikus yang kelihatan ngegemesin itu Rupanya juga menyerang mereka berdua Karena ukuran badannya kecil Jadi mudah buat Not melompat keluar dari serang itu Not kembali turun untuk menyelamatkan Mary Tapi dia gak ada apa-apanya Malah dia sendiri yang kewalahan Ujung-ujungnya Ronin lah yang turun tangan untuk menyelamatkan mereka Saat ini Mandrake bersama Bogan lagi ngelayuin tumbuhan yang ada di hutan Disitu juga Bufo datang diundang oleh Mandrake Ia tahu kalau Ronin sempat ke tempatnya Perlahan-lahan dengan mengawasi keadaan sekitar Ronin menuntun mereka semua sampai ke tempat tinggal Nip Galu Bukan hanya mereka ternyata masih banyak penduduk hutan lainnya yang datang kesana Untuk mengetahui bencana apa yang terjadi saat ini Dan itulah dia Nip Galu Dia adalah penjaga gulungan hutan Dari setiap gulungan yang ada di tangannya Tertulis tuh semua kejadian yang terjadi di hutan Nah Ronin dan yang lain segera menemuinya di balik panggung Ternyata di gulungan yang ia pegang tersebut juga Tertulis tentang kematian ratu yang menyelamatkan kuncup terakhir Karena tidak mau membuat kepanikan Mereka pun memilih untuk tidak menyebarkannya dulu Kemudian Nip Galu membawa mereka ke bawah pohon Lingkaran pengetahuan Untuk mencari tahu nih apa hal selanjutnya Yang akan mereka lakukan dengan kuncup tersebut Dari dalam gulungan tertulis Kuncup yang dipilih ratu sudah pasti akan mekar Tepatnya malam ini Di bawah cahaya bulan purnama Nip Galu juga memiliki sebuah ingatan terakhir Dari ratu untuk Mary Bahwa ia dimintain tolong buat ngejaga kuncup itu sampai mekar Ntar juga kalau udah mekar Mary bakal mendapetin apa yang dia pengenin Setelah itu Not terlalu meremehkan keadaan Beda sama Ronin Ia terus berjaga dan waspada sampai kuncup itu benar-benar mekar Disini Ronin minta tolong Supaya Not ngejagain kuncup itu Soalnya Ronin mau ngabarin Tentang hal yang ia dapat ke para prajurit daun Dengan menggunakan kunang-kunang Semua prajurit daun mengerti pesan yang dikirim oleh kapten mereka Sementara itu Not malah ngajak Mary ngedit Ia mengajaknya untuk menaiki rusa Pas lagi jalan-jalan kecil Mereka gak tahu nih Kalau ada bugan yang juga berada di depan Tempat tinggal Nimgalu Mereka yang sedang berpesta juga sangat terkejut Dengan kedatangan Mandrake dari bawah tanah bersama tikusnya Seperti yang kita tahu Kedatangan Mandrake ini Buat ngambil kuncup yang dipegang sama Mab and Grab Melihat hal tersebut Ronin bergegas untuk mengejarnya Tapi ia malah terhambat Not disalahkan atas kejadian ini Tugas yang diberikan ke Not cuma ngejaga kuncup doang Gak susah kok tapi Not malah asik berduaan sama Mary Kalau udah dikasih kepercayaan Coba deh jaga dengan baik kepercayaan tersebut Biarpun gagal Paling gak udah berusaha gitu loh Sekarang mereka tidak boleh terlalu larut Dalam masalah ini Bulan sudah muncul Dan mereka harus bisa mengambil kembali kuncup tersebut Not kemudian memiliki ide Untuk menyamar menjadi bugan Dan Mary pun menuntun mereka Untuk mendapatkan barang penyamaran Nah semua yang mereka perlukan Ada di rumah Mary Di sana juga mereka bertemu bomba Yang mereka sebut sebagai Raksasa penginjak Di sini Mary mengetahui Kalau selama ini Suku Moonhaven telah mempermainkan ayahnya Mereka juga mengetahui Kalau ayahnya Mary Tidak menyerah untuk mendapatkan informasi Mary yang menganggap gila ayahnya selama ini Sangat merasa bersalah dong Apa yang dikerjakan ayahnya Sudah menjadi pekerjaannya saat ini Dengan merasa bersalah Mary pun perlahan mendekati ayahnya Yang sedang meratapi kegagalannya Dari bawah sini Mary mendengar semua ucapan ayahnya Bahwa apa yang sudah ia kerjakan Membuat dirinya dijauhi oleh orang-orang Termasuk istri dan anaknya Tapi setelah ia mengalami secara langsung Apa yang diteliti ayahnya Mary pun malah justru mendukung Keras usaha ayahnya Suara yang dikeluarkan Mary Sama sekali gak terdengar sama bimbo Malah Ozzy tuh yang mengejar-ngejar Mary Not sama Ronin juga ikut dikejar-kejar Kerusuhan yang dibuat Ozzy Baru menyadarkan bimbo Kalau anjing periharaannya Lagi mengejar sesuatu Nah hal itu kembali membuatnya semangat Ia pun segera mengambil alat penghisap Untuk menangkap mereka semua Namun yang dihisap sama bimbo Malah anaknya sendiri Jadi pas dia tahu kalau itu Mary Dia pun tidak kesadarkan diri Sebelum pergi Mary sempat menusukan sebuah pin merah Di peta milik ayahnya Setelah mendapatkan kostum pasukan Bogan Mereka langsung mengenakannya Untuk melakukan penyusupan Kedalam markas mendrek Ronin tahu kemana tujuan mereka Karena ia sudah pernah masuk ke sana sebelumnya Ini adalah pusat dari markas para Bogan Selanjutnya tugas not bersama Mary Adalah mencari kuncup dengan mengikuti Jejak lendir Mab and Grab Sedangkan Ronin akan menahan para Bogan Para Bogan sudah terpancing Sekarang giliran Not dan Mary Belum ada tuh yang mencurigai mereka dengan kostumnya Dengan mengikuti jejak lendir Mereka berhasil mengeluarkan Mab and Grab Juga membawa kuncup itu melalui jalur atas Kejar-kejaran Ronin sudah sampai penghujung Mandrake sendiri yang menghadangnya Di atas pertarungan mereka Ada Not bersama Mary Yang juga lagi dikejar sama Ngamuk Mengetahui kalau Ronin cuma pancikan doang Mandrake auto memanggil semua Bogan Yang ada di markasnya Ia melompat mendekati mereka Beruntungnya Ronin datang Menangkap dan kembali menjatuhkan Mandrake Di sana ia juga terus menahan para Bogan Meskipun harus berkorban Namun mereka berhasil keluar Membawa kuncup dari sarang itu Pukulan keras untuk Not Ia kehilangan orang yang selama ini Sangat peduli dengan dirinya Sampai saat terakhir pun Ronin masih terus memperdulikan Not Moonhaven terlihat Prajurit Daun menyambut Juga mengawal kuncup yang akan menjadi nasib hutan mereka Sekarang mereka hanya tinggal menunggu waktu Sampai bulan Purnama Berada di titik tertingginya untuk menyinari kuncup Dan terlahirlah ratu baru untuk mereka Perlahan kuncup bereaksi dengan sinar bulan Namun cahaya itu perlahan mulai tertutup oleh bayangan Dan ternyata itu adalah para kelelawar Siapa lagi kalau bukan disuruh Mandrake Kelelawar itu mengelilingi Dan menutupi setiap celah cahaya bulan Yang masuk ke dalam Moonhaven Prajurit Daun bersiap untuk menyerang balik Dan Not akan ikut bersama mereka Walaupun kalah telak dalam jumlah Semuanya dikerahkan dalam pertempuran ini Karena akan menentukan nasib mereka semua Sementara itu Mary gak diem duduk menjedok melamun aja nih Ia memiliki sebuah ide Untuk memanggil ayahnya Dan membantu para prajurit Daun Di tengah pertarungan Not melihat Mandrake sedang menuju langsung ke Moonhaven Untuk mengambil kuncup yang mulai mekar dalam kegelapan Di sisi lain Mary memanfaatkan kamera yang dipasang ayahnya Untuk mengaktifkan sensor miliknya Tapi karena udah sangat merasa kecewa Bimbo ini udah gak peduli sama apa yang udah dia teliti sampai saat ini Ia bahkan tidak memperdulikan satupun kamera pengawasnya Padahal jelas-jelas Mary ada disitu lagi minta bantuan Semua barangnya dibereskan Tapi gak lama kemudian Bimbo sadar dengan tanda yang diberikan oleh Mary Masalah bertambah Mary dikejar oleh seekor bogan Dan tanpa disangka-sangka Ozzy datang membantunya Dia gak sendirian Ayahnya juga datang karena mengerti pesan yang telah diberikan oleh anaknya Di sana mereka saling meminta maaf Atas kesalahan dan ketidakpercayaan yang terjadi di antara mereka Sekarang Bimbo harus cepat menolong para para jurid daun North gagal menahan Mandrake Hingga ia berhasil masuk ke Moonhaven Dengan kekuatan busuknya Nampak sangat mudah untuk mengalahkan para penjaga Kemudian seorang tak terduga Kembali datang Ronin ternyata berhasil selamat dari kepungan para bugan tadi Mary bersama ayahnya juga udah tiba di luar Moonhaven Ia mengeluarkan handphone ayahnya Untuk memancing para kelelawar Supaya tidak menghalangi sinar bulan Yes hal itu berhasil Semua kelelawar mengikuti frekuensi yang dibuat Bimbo Mandrake pun kalah telak Dengan kedatangan North bersama para jurid daun lainnya Mereka berhasil menahan serangan Mandrake Mereka semua menyaksikan kuncup yang disinari bulan Serangan balik yang dilakukan North bersama Ronin Memantalkan Mandrake Hingga ia pun terkurung di dalam kebusukannya sendiri Gemericik air turun Menghidupkan tumbuhan yang menjadi busuk di dalam hutan Moonhaven bersinar di terangi kuncup Cahaya itu memilih ratu baru untuk para penduduk hutan Dan anak itulah yang terpilih Yang mulia kini telah terlahir kembali ke hadapan mereka Sesuai perjanjian sebelumnya Karena ratu yang membawa Mary ke dunianya Maka ratu juga yang akan mengembalikannya Namun meski bukan dunia miliknya Mary tetap merupakan bagian dari penduduk disana Setelah itu Mary kembali ke ayahnya Hari-hari kembali berjalan seperti biasa Namun yang bikin beda Mereka bisa berkunjung kapanpun ke penduduk Moonhaven Kemudian film pun selesai Wah-wah kalo berdasarkan dari judulnya epic Film ini sih cocok ya Soalnya dari awal sampe abis tuh Berasa seru banget Emang dah Blue Sky Studios kalo bikin film tuh Beuh mantep Kami sih ngerekomendasiin kalian Buat terjun langsung ke dalam filmnya ya Soalnya banyak momen kocak dari MAPN Grab Yang gak bisa kita ceritain kalo cuma lewat kata-kata doang Movie Rastis memberi skor 8,5 dari 10 jengkol nih Yang berarti bau buat kamu nikmatin Kalo menurut kalian yang udah nonton film ini Gimana? Mau kasih skor berapa nih? Dan kenapa sih? Komen-komen ya Dan terakhir Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih Buat kamu yang udah nonton konten kami Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka Kalo ada kritik saran atau omong request Bisa banget di komen-komen kayak biasa Pokoknya juga terus kesehatan Dan semoga keberkahan selalu menyeretai kita Salam dari kami untuk kalian semua Cheerio Sub indo by broth3rmax